Hai pengakuan Susi ART Verdi Sambo berikadir jadi siksa di ruang rahasia Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar kabar tentang kesaksian diduga mantan asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Cendrawati Wanita yang bernama Susi itu berkeluar di media sosial tentang ruang rahasia tempat Brigadir J atau Yosua Nofriansa Yosua Huta Barat disiksa sebelum ditembak Dari potongan video singkat yang diunggah akun TikTok at berita terangat 26 wanita itu menyebutkan tentang betapa kecinya Verdi Sambo Tak hanya itu wanita tersebut juga mengungkap beberapa rahasia Sambo dan juga keluarganya yang disinyalir semua terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir J Potongan video singkat itu diunggah akun TikTok at berita terangat 26 yang hingga kini viral dan menghebohkan Waktu Yosua mau ditembak Yosua diikat badannya sama Sambo Di dada pintu rahasia itu dibuka di dalamnya banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh yang diambil organ tubuhnya semua Dia dijadikan patung di dalam kata wanita yang diduga mantan ART Sambo dikutip dari akun TikTok at berita terangat 26 Polri angkat bicara perihal video viral pernyataan seorang wanita yang diduga mantan asisten rumah tangga atau ART dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Wanita bernama Susi itu berkuar di media sosial membongkar rahasia Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Diri Prasetyau mengatakan Pernyataan wanita tersebut tidak benar alias hoax Anggaklah enggak hoax lah itu kan sudah disampaikan oleh dokter forensik Kata dia kepada wartawan Dalam kesempatan itu mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut juga menegaskan Soal pintu rahasia di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo juga tidaklah benar Kata dia tidak ada pintu rahasia tempat Sambo menyiksa Brigadir Nofriensah Yosua Huta Barat Alias Brigadir J seperti yang diungkap wanita itu Gak ada pintu rahasia kata dia lagi Ferdis Sambo menangis melihat video asik-asik putri Jandrawati dengan Om Kuat Publik belakangan ini ramai menyeroti hubungan istri Ferdi Sambo Putri Jandrawati dan sang sopir Kuat Ma'ruf Hal tersebut karena menurut mantan kuasa hukum berada Richard Eliezer Alias berada E. Deoli Payumara Putri Jandrawati dan Kuat Ma'ruf disebut menjalani memiliki hubungan terlarang Deoli Payumara pun juga mengatakan bahwa keterangan Kuat Ma'ruf Terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriensah Yosua Huta Barat Alias Brigadir J di Magelang Jawa Tengah adalah bohong Sebaliknya dirinya justru mencurigai bahwa Brigadir J memergoki Putri Jandrawati Dan Kuat Ma'ruf yang tengah melakukan hubungan intim Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan Putri Jandrawati dan Kuat Ma'ruf Berusaha membungkam Brigadir J Deoli Payumara juga mengungkapkan berada E juga mencurigai hal yang sama Serta menduga Brigadir J menyimpan rahasia antara Putri Jandrawati dan juga Kuat Ma'ruf Di tengah santarnya isu perselingkuhan tersebut muncul informasi yang mengatakan Bahwa tangis Verdi Sambo Pecah melihat video becat sang istri dan sopirnya Informasi itu kemudian menjadi viral setelah kanal Youtube daftar harian Mengunggah video Wigback yang berjudul Merasa dihianati tangisan Sambo Pecah seketika saat melihat video becat sang istri dan sang sopir Hingga artikel ini ditulis video tersebut sudah ditonton sebanyak 296.430 kali Dan telah disukai 3.500 kali Pada thumbnail video tersebut terlihat potret Verdi Sambo mengenakan baju tahanan Tengah terduduk sambil menonton sebuah video dari televisi Verdi Sambo tak sendiri ia duduk bersama dengan sejumlah anggota kepolisian Dalam thumbnail video tersebut terdapat narasi Tangisan Verdi Sambo Pecah melihat aksi becat sang istri dan sang sopir Namun benarkah tangis Verdi Sambo Pecah karena melihat video becat sang istri dengan kuat ma'ruf? Mari kita lakukan penelusuran terkait dengan kabar yang mengejutkan tersebut Dalam video tersebut berisi cuplikan wawancara Deoli Payumara di salah satu stasiun televisi nasional Motif bisa saja ada dibikin cuma jangan sampai motifnya adalah Yosua melecekan putri Gak ada itu kata Deoli Payumara Yang ada kuat dan putri ketahuan lagi making love melakukan hubungan intim ia akan oleh Yosua Yosua dikejar makanya putri buru-buru lapor ke Riki Brip ke Riki Rizal supaya datang kuat buru-buru lapor ke Sambo Sementara itu putri Candrawati tetap kuku mengaku sebagai korban dari pelecehan seksual Brigadir J Menurut istri Verdi Sambo itu pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J terjadi ketika mereka berada di Magelang Meski demikian pengakuan putri Candrawati masih berubah-ubah Sehingga menurut ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik pernyataan tersebut masih harus diuji dengan keterangan dan bukti-bukti lainnya Sebelumnya Deolipa juga menduga justru kuat ma'ruf diduga yang menggendong putri Candrawati dan dipergoki oleh Brigadir J Kebalikannya mungkin si Yosua melihat si putri digendong sama si kuat kan begitu Putri digendong sama kuat ketahuan Yosua karena ketahuan harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo tuturnya Namun siapakah sosok asli istri Verdi Sambo? Berikut adalah profil dan biodata lengkap putri Candrawati istri Verdi Sambo yang jarang diketahui publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!